Vira Lansia Maksa Sumpah Pocong, dituduh santai tiga anak tetangga hingga meninggal. Vira Lansia di Bondowoso Maksa Sumpah Pocong. Pasalnya ia ingin membuktikan tuduhan tetangganya. Ia merasa di fitnah sudah menyantai tiga anak tetangganya hingga meninggal. Warga Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, digegerkan dengan aksi Sumpah Pocong yang dilakukan oleh seorang penjual bakso. Dikutip dari tribunjabar.com, penjual bakso tersebut bernama Bakiah, warga Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso. Bakiah melakukan Sumpah Pocong di Masjid Al-Falah, Dusun Karangmalang, RT 22 RW 05, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darussholah pada Senin, 14 Oktober 2024, sore. Ada pun, alasan Bakiah melakukan Sumpah Pocong karena tidak terima dituding tetangganya membunuh tiga anak tetangganya menggunakan ilmu sihir hingga santet. Dilansir dari Surya, tudingan terhadap Bakiah bermula sekitar satu bulan lalu. Awalnya, tetangga Bakiah bernama Mufit dan Jumaini mengalami luka mendalam karena tiga anaknya meninggal dunia. Jarak waktu kepergian ketiga anak itu berselisih satu tahun hingga 50 hari. Mufit dan Jumaini pun menuding adanya ilmu sihir yang menjadi penyebab ketiga anaknya meninggal dunia. Kemudian, saat putri ketiganya meninggal dunia, Mufit dan Jumaini terlibat percekcokan. Hingga akhirnya, Bakiah dan keluarga memutuskan untuk melakukan Sumpah Pocong. Ada pun, Sumpah Pocong ini dipimpin oleh K.H. Muhammad Lutfi dari Kabupaten Jember. Pantauan di lapangan, Sumpah Pocong sempat akan batal dilakukan karena disebut tidak memenuhi syarat. Tepatnya, tak ada bukti yang bisa ditunjukkan oleh Mufit. Namun, Sumpah Pocong tetap dilakukan karena Bakiah dan keluarga ngotot ingin bersumpah sebagai bukti atas tudingan pada dirinya. Sumpah itu akhirnya dilakukan, namun disebut sebagai Sumpah membersihkan diri atas tudingan. Selama prosesi Sumpah Pocong, masyarakat tumpah ruah menyaksikan langsung. Kemudian, perangkat desa, Babinsa dan Babinkam Tipmas, hingga kepala desa hadir mengikuti berbagai prosesi.